Desa Pulau Laut, Desa Air Payak, Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Akuna, Kepulauan Rio Ya, kemudian Desa Raya, Jalan Bukit, Asrama, Polisi, Pulau Subi, Kecamatan Subi, Kabupaten Akuna, Kepulauan Rio Kemudian, Surat Terputusan, Badan Pengurus Daerah Kepulauan Rio, Gereja Benel Indonesia, Nomor 017 SK Gembala, Garing DPDKP GDI, Garing 27, Garing 6, Mami, Garing 2022 Tentang, Penetapan Pendeta Pratama, Panglison Sirega Sebagai Gembala Jumat Lokal, Gereja Benel Indonesia, Pulau Subi, Desa Terayak, Jalan Bukit, Asrama, Pulau Subi Kecamatan Subi, Kabupaten Akuna, Kepulauan Rio Dan, Indonesia 13, Dusun 1, Desa Tanjung, Bantang, Pulau Lagung Kecamatan 13, Kabupaten Akuna, Kepulauan Rio Surat Terputusan, Badan Pengurus Daerah Kepulauan Rio, Gereja Benel Indonesia, Nomor 019 Garing SK Gembala, Garing DPDKP GDI, Garing 27, Garing 6, Rumawi, Garing 2022 Tentang, Penetapan Pendeta Muda, BNI Harahal Sebagai Ketua, Kecamatan Lokal, Gereja Benel Indonesia 13, Dusun 1, Desa Tanjung, Bantang, Pulau Lagung Kecamatan 13, Kabupaten Akuna, Pulau Rio Dan, juga dipercayakan, untuk nanti, mengembalakan melainkan salah dalam Bapak Menimbang A. Pengembangan suatu organisasi adalah merupakan sesuatu hal yang memang diharapkan terjadi pada setiap organisasi Termasuk organisasi Gereja Benel Indonesia B. Bahwa Gereja Benel Indonesia telah mengatur tata cara pembukaan atau perintisan sebuah jemaat lokal Sebagaimana yang diatur dalam tata gereja-gereja Benel Indonesia C. Bahwa setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam tata gereja-gereja Benel Indonesia Maka, sebuah jemaat lokal yang telah dilintis atau dibuka Perlu disahkan dalam surat keputusan Membaca surat permohonan dari Bapak Pendeta Dr. Franciscus Irwan Wijaya Tentang permohonan pengesahan Jemaat lokal Gereja Benel Indonesia puluh 3, Pulau Laut, dan Pulau Subi Mengingat 1. Pasal 1, Kupir dan Pulau Subi 2. Menetapkan PDM Wilihan Alham Seperti kembalai jemaat lokal di puluh 3 PDM Cekawasi Grisang sebagai jemaat pulau laut Dan menetapkan PDP Para disuang seriga Seberatuh Bumala Jemaat lokal Gereja Benel Indonesia Di Pulau Subi Semuanya dibawah pembinaan Pendeta Dr. F. Irwan Wijaya Ketiga Semua gereja tadi Ya, gereja Benel Indonesia Di Pulau 3, Pulau Laut, dan Pulau Subi Mempunyai hak dan kewajiban Sebagaimana yang diatur dalam tata gereja-gereja Benel Indonesia Keempat, setiap perubahan yang terjadi dalam alamat jemaat lokal Gereja Benel Indonesia puluh 3, Pulau Laut, dan Pulau Subi Seperti perubahan alamat sekretaria Perubahan pengurus dan lain-lain Yang tidak perlu untuk kepentingan administrasi Agar diberitahukan secara tertulis kepada badan pengurus daerah Kepulauan Riau Gereja Benel Indonesia Dalam waktu selama-lamanya 14 hari setelah terjadinya perubahan Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini Akan diperbaiki sebagaimana miskinya Kenapa? Keputusan ini mulai berlaku setiap tanggal ditetapkan Ditetapkan di Naguna Tanggal 6 Juni 2022 Bahkan pengurus daerah Kepulauan Riau Gereja Benel Indonesia Pendeta Dr. Ririce Adias MPD Ketua BPD Kepri DBI kita ada tangani Pendeta George Studi Pasarimu MTH Sekarparis kita ada tangani Tempustak DPP Pusat Gereja Benel Indonesia Yang kedua AS Baik, jemaat Tuhan kita bagi berdiri Haleluya Haleluya Dalam nama Bapak Anak dan Rokulus Sah menjadi Gereja Benel Indonesia Kita berikan kemulihan bagi nama Tuhan Haleluya Haleluya Bapak selamat menikmati 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 Tidak di doa yang itu selagi ku masihi Selagi ku masihi Selagi ku masihi Kuasa untuk jadi kuasa Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.